musik 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 pasti teman-teman semua sudah tahu dengan film kartun yang berasal dari Jepang ini ya Doraemon Doraemon merupakan salah satu karakter kartun yang sudah cukup ternama terutama di kalangan masyarakat Indonesia kartun ini masih eksis hingga sekarang meski telah ditayangkan dalam waktu yang cukup lama meskipun di film Doraemon banyak episodnya tetapi tidak banyak yang benar-benar menjelaskan asal-usulnya secara lengkap oh iya teman-teman pasti belum tahu selain dibuat film kartun ternyata Doraemon itu mimpinya anak-anak Jepang dan semuanya digambarkan dalam kantong yang dimiliki Doraemon ya kantong ajaib yang bisa mengeluarkan alat-alat yang canggih makanya negara Jepang itu terkenal dengan teknologi dan alat-alatnya yang canggih Doraemon Doraemon lahir di abad ke-22 tepatnya pada 3 September 212 tanggal lahir Doraemon sebenarnya memiliki perbedaan dengan serial anime yang tayang pada 1973 pada anime terdahulunya dia disebut berasal dari abad ke-21 dikisahkan Doraemon dibuat di dalam pabrik bersama robot-robot yang lain dengan kode produksi MS MIN 903 bentuknya bulat berwarna kuning dengan fisik menyerupai kucing tinggi dan lebar Doraemon 129,3 cm dan punya berat badan 129,3 kg dia pada awalnya diciptakan sebagai robot pengasuh untuk bayi dan anak-anak namun saat diciptakannya tiba-tiba saja dia tersambar petir dan kehilangan sebuah skru itu sebabnya dia suka asal ambil alat-alat yang ada di kantongnya dan menghambur-hamburkannya saat panik selain itu karena tersambar beberapa komponen di dalam dirinya gak berfungsi contohnya seperti telinga dan kepekaan 20 kali lipat dari manusia kumis untuk mendeteksi benda jauh dan kalung lonceng untuk memanggil teman-teman yang lainnya karena Doraemon gak bisa ngimbangin dengan kucing-kucing pengasuh yang lainnya dia dikirim ke sekolah khusus bersama robot-lobot lain disana dia bertemu dengan teman-teman Doranya seperti Dora Dekit Wang Dora Dora Med Dora Nikob Elmata Dora dan Dora Rino meski punya banyak teman yang rela menolongnya Doraemon tetap merasa gak berguna sampai yang lulus sekolah saat hari itu kelulusan tiba sekolah mengadakan acara lelang robot dia nyaris gak ada yang mau adopsi beruntung ada seorang bayi yang suka sama Doraemon ya yaitu Suwashi cicit dari Nobita kemalangan Doraemon ternyata gak selensai sampai disitu saja dia sebenarnya punya warna kuning cerah dengan telinga dan suara yang nyari namun pada suatu ketika telinganya digigit oleh robot tikus dari situ dia menjadi fobia tikus atau disebut musofobia karena kesedihan yang berlarut-larut dia meminum ramuan kebahagiaan namun ternyata dia salah ambil dia justru mengambil ramuan kesedihan itulah yang bikin kesedihannya makin menjadi-jadi semalaman dia menangis hingga warna tubuhnya menjadi biru dan suaranya menjadi berat sampai sekarang kemudian Doraemon dikirim ke abad ke-20 meski bukan robot yang sempurna Doraemon punya jiwa yang besar serta baik hati hingga punya banyak teman saat Suwashi sudah makin dewasa dia pun berinisiatif mengirimkannya kepada Nobita dengan harapan bisa mengubah nasib kakek boyutnya agar lebih baik secara gak langsung Suwashi mikir kalau nasib Nobita membaik itulah asal-usul sejarah tentang Doraemon film kartun yang sering menemani kita di saat libur sekolah ilmu yang bisa kita ambil dari video ini bercita-citalah yang tinggi seakan kalian akan meraihnya besok terimakasih ya teman-teman sudah support channel aku subscribe channel aku tonton channel aku semoga kalian sehat selalu dan memudahkan rezekinya amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih